Selamat pagi baik kita semua. Selamat pagi baik kita semua. Tetapi saya akan menambah masukan lagi atas apa yang disampaikan oleh teman-teman dalam pertanyaannya tadi. Untuk melengkapi apa yang disajikan oleh kelompok satu. Nah kalau dilihat dari apa yang disajikan oleh kelompok satu. Kalian sudah tentu baca ya nanti ke depan supaya lebih baik. Nanti kalian memperbaiki makalah kalian lebih baik ke depan supaya diperhatikan. Menuliskan huruf besar pada bukan pada tempatnya itu harus disindari. Penggunaan kata ketiga pun ini harus dihindari. Dia harus apa namanya pakai kantik kata. Jadi dia nanti menjadi ketiga. Harus seperti ini ya. Jadi jangan boleh tidak boleh seperti itu ya. Dalam penggunaan bahasa Indonesia. Kemudian ini saya coret-coret. Sebenarnya ini ke sini. Sebentar. Karena bergeser talian. Itu contoh ya. Baru ini kan persoalan perjalanan misioner ketiga. Lalu di dalam itu harus dipisah. Karena dia berbicara tempat. Di atas, di dalam. Di itu menunjukkan tempat. Kemudian catatan lain. Ini kalau pakai penerbit Andi. Tidak usah ditulis PSMR gitu ya. Tidak usah. Langsung ya itu Andi kan. Pencetakan-pencetakan Andi. Oke. Itu beberapa catatan nanti akan saya tambah lagi. Catatan saya yang akan diperbaiki oleh kelompok nanti. Seperti yang saya katakan dalam silabus. Yang harus dijawab itu dua pertanyaan ini saja. Apa isu utama. Kemudian. Surat-surat apa yang ditulis oleh Paulus. Nah kalau ini yang harus dijawab. Maka kelompok harus. Membuat laporannya. Apa namanya. Sistematikanya ya. Nanti kalian yang lain pun begitu ya. Misalnya seperti ini. Perjalanan misi ketiga. Yang hendak dibahas dalam paper ini. Iyalah. Pertama itu yang harus dikerjakan. Bukan ini. Bukan soal Paulus di Ephesus dan sebagainya. Tetapi yang harus dibahas itu. Kronologi. Perjalanan Paulus. Ini yang harus dibahas. Nah. Di sini nanti harus dilengkapi dengan peta. Dari peta inilah nanti kelompok melihat. Kemana Paulus berjalan. Itu. Itu yang penting. Jadi dengan adanya peta. Kelompok menguraikan. Apa-apa saja. Kemana-kemana saja. Paulus berjalan. Nah misalnya seperti ini. Nah kalau kelompok misalnya membuat peta perjalanan itu. Nah kelompok bisa secara runut perjalanan Paulus dijelaskan. Paulus memulai pelayanannya dari Antioquia atau Syria. Lalu dia pergi ke Tarsus. Lalu masuk ke daerah Galatia itu ke Darbenistra Iconium. Lalu dari situ pergi dia ke Ephesus. Dari Ephesus dia ke Filipi atau Neapolis. Sampai dia ke Troas atau di Mesia. Kemudian dari situ dia pergi ke Miletus. Ke Kos. Kemudian ke Rhodes. Ke Patara. Lalu kembali ke Tirus. Kemudian ke Jerusalem. Dan Jerusalem kembali lagi ke Antioquia. Kalau ada peta ini. Maka kelompok akan menjelaskan secara runut kemana saja Paulus berjalan. Nah kemudian dalam paper ini kelompok mengatakan Paulus pergi ke Korintus. Dalam perjalanan misi ketiga ini memang dia pergi ke Korintus ya. Sedari Filipi. Nah ini. Ini petanya. Nah ini kan. Dari Filipi Paulus pergi ke Korintus. Ke Athena. Kemudian ke Korintus. Lalu dia balik lagi. Untuk pulang. Nah kan dia pulang lagi. Pulang lagi ke sini. Baru pergi ke Troas. Lalu ke Kos. Rodes. Lalu ke Tirus. Nah. Dengan adanya peta itu. Maka kelompok bisa menguraikan secara runut perjalanannya Paulus. Nah. Di apa ini? Di pesajian kelompok ini. Tidak terlihat itu. Kronologi perjalanan Paulus ini. Makanya disajikan peta. Dari situlah kena menjelaskan. Ini kan kalau kita lihatlah runut perjalanannya. Perjalanan misi ketiga diperkirakan. Kemudian Paulus mengunjungi Asia Kecil. Setelah itu dia di Ephesus. Kemudian Paulus di Ephesus. Kemudian persoalan yang dihadapi di Ephesus. Ini tidak perlu. Nanti ini dibahas. Kalian jelaskan dulu rute perjalanan Paulus itu. Dari mana ke mana. Ini kan Paulus di Korintus. Ini baru kalian jelaskan persoalan di Purintus. Saat surat-surat yang ditulis Paulus dengan perjalanan misi ketiga. Langsung ke sini. Jadi kalau kalian sudah buat rutenya. Dijelaskan kronologi perjalanannya. Lalu bagian yang berikutnya ialah. Yang hendak kalian buat. Untuk menjawab isu-isu utama tadi. Kalian sudah buat runut perjalanannya. Dari Antioquia, Syria. Lalu kembali nanti ke Syria lagi. Secara runut melalui sop-sop seperti peta. Bagian yang ketiga ialah. Apakah isu utama. yang dihadapi Paulus dalam misi ketiga. Apa itu isu-isu itu yang ditemukan dalam perjalanan yang panjang itu? Apa isu-isu yang dibahas oleh Paulus? Atau persoalan-persoalan yang dibahas Paulus? Itulah tadi yang di sini. Misalnya di Ephesus. Yang dibahas apa? Persoalan yang dihadapi Paulus di sini apa? Di Korintus. Apa yang dibahas? Apa isu yang dibahas oleh Paulus? Di setiap kota itu apa isu yang dibahas oleh Paulus? Itu yang harusnya disampaikan oleh kelompok. Lalu bagian yang ketiga. Yang berikutnya ini adalah surat-surat yang ditulis oleh Paulus. Dalam misi yang ketiga ini. Yang dibahas dalam surat-surat yang ditulis Paulus dalam misi yang ketiga ini. Kita tidak membahas lagi surat latar belakang Paulus yang dia tulis itu. Misalnya 1 Korintus. Itulah surat yang dibahas atau ditulis oleh Paulus dalam perjalanan ketiga ini. Tidak perlu lagi kita membahas apa itu latar belakang surat 1 Korintus. Tetapi yang dibahas di sini ialah di 1 Korintus ini isu utama Paulus dalam surat 1 Korintus. Apa isu atau pokok-pokok pikiran Paulus dalam surat 1 Korintus itu. Dia menulis 1 Korintus. Apa-apa isu utama? Itu yang mau dibahas. Bukan lagi latar belakang. Misalnya contoh ini. Hidup di dalam Kristus. Ini menjadi isu utama. Ini yang dibahas. Nah jemaat terpecah. Ada kelompok Kepas Apolos. Berarti kan yang dibahas Paulus di situ ialah soal perpecahan jemaat. Itu isu utamanya. Perpecahan jemaat. Nah ini yang mau disampaikan oleh kelompok. Nah demikian juga nanti dalam pokok-pokok teologi. Oh ini kalian buat lagi pokok-pokok teologi ya. Tidak usah. Kalau pokok-pokok teologi tidak usah. Karena itu nanti sudah masuk kepada teologi perjanjian baru dua ya. Mata kuliah teologi perjanjian baru dua. Ini kita sedang sekarang masih dalam pembimbing. Kita bukan membahas teologi Paulus dalam surat satu korintus. Tidak. Tapi apa pokok pikiran Paulus di surat itu. Tidak usah membahas teologi ini. Karena ini belum bagian kita di semester ini. Ini tak usah. Demikian juga nanti di dua korintus ini. Apa isunya? Sama seperti di satu korintus tadi. Apa isu-isu pokok? Ini tidak perlu lagi penulisan, waktu, dan berikutnya. Ini kan sudah kita bahas di awal ini. Dulu. Jadi jangan berulang-ulang kita kerjakan. Ini apa isu? Ini misalnya menghadapi masalah-masalah. Masalah apa yang dihadapi oleh Paulus? Mungkin soal kerasulannya. Ini kan dibahas. Apa arti rasul? Jadi bukan apa arti rasul menjadi pokok persoalannya. Tapi isu masalah kerasulannya. Itu persoalannya. Itu yang akan ditulis di sini. Masalah kerasulan Paulus. Jadi kalian berpikir selalu begitu. Apa masalahnya yang dibahas oleh Paulus? Di apa itu? Di surat itu. Jadi ini juga jangan. Ini kan sudah pokok teologi. Kita bukan masuk pada teologi peran jam baru sekarang. Nah ini pokok-pokok pemberitaan Paulus. Ini dimana ini? Ini juga tidak begitu penting ya. Nah itu. Itulah yang saya lihat dari makalah ini. Supaya nanti kelompok lebih memperbaikinya. Sehingga sajian ini akan semakin lebih baik. Jadi diberi kesempatan untuk kelompok tiga ini memperbaiki sajiannya dengan format ini ya. Satu A. Perjalanan nama si Paulus yang ketiga. Perbaikannya. Dikirim minggu depan. Nah misalnya tambahan lain yang akan saya sampaikan ialah. Dalam perjalanan Paulus yang ketiga ini. Paulus lebih meluangkan banyak waktunya untuk menyampaikan hal-hal lain. Hal-hal lain itu ialah soal kelaparan, penderitaan. Lalu persoalan tidak memiliki pekerjaan. Itu isu-isu Paulus dalam perjalanan ketiga. Selain itu Paulus juga membahas soal sikap jemaat yang agar suka rela menolong saudara-saudara seiman di Yerusalem. Itu isu yang dibawa Paulus dalam perjalanan ketiga. Lalu dia juga menghabiskan banyak waktunya mengajar dan menjelaskan kehidupan dan karya-karya Yesus Kristus. Dalam misi ketiga ini Paulus fokus pada menjelaskan, mengajarkan karya-karya Yesus. Kemudian Paulus juga menyadari bahwa ia harus mengajar dan melatih jemaat supaya mereka dapat bersatu, kuat dalam iman kepada Kristus. Itu misi yang ketiga. Itu tema-tema atau isu-isu utama yang Paulus sampaikan dalam perjalanan yang ketiga. Bagaimana omat Kristen yang sudah ada di beberapa jemaat yang dia kunjungi supaya bersatu, kuat dalam iman kepada Kristus. Ini beberapa contoh yang harus kalian capai, tuliskan dalam perbaikan nanti supaya paper ini semakin bagus. Kemudian kalau di pengajaran yang disampaikan Paulus dalam misi yang ketiga ini, dia memberikan beberapa catatan penting bahwa manusia telah gagal menjadi benar dengan usaha mereka sendiri. Nanti kalian lihatlah di Roma 3.23, Roma 3.28, itu semua Paulus tuliskan dalam surat Roma itu ya. Karena ini kalau-kalau tadi hanya menjelaskan bahwa surat yang dihasilkan oleh Paulus itu 1-2 Korintus, itu tambah satu lagi, Roma. Roma dia tulis itu pada misi perjalanan ketiga. Nah kemudian isu lain yang dia sampaikan ialah karena tidak ada manusia yang sempurna, maka tidak ada manusia yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Itu nanti bisa dibaca Roma 6 ayat 23. Lalu Yesus Kristus adalah pembebas dosa-dosa manusia. Kemudian Kristus adalah pusat dan kemuliaan dari rencana penebusan. Inilah beberapa tema yang Paulus sampaikan dalam misi yang ketiga ini. Nanti paper ini akan saya sampaikan sama kalian. Dan yang terakhir ialah Yesus Kristus adalah kepala jemaat. Nah ini saya sampaikan supaya kalian nanti perbaikinya ya. Kemudian nanti lengkapilah dengan peta perjalanan Paulus yang ketiga. Demikian. Ada kira-kira pertanyaan dari kelompok atau dari teman-teman yang lain? Silahkan. Wakti kita tinggal dua minit lagi. Ada yang ditanya atau cukup jelas? Jelas Pak. Jelas Pak. Jelas Pak. Oke baik. Kalau sudah jelas, minggu depan kita akan masuk pada paper yang keempat. Itu membahas tentang Paulus tiba di Roma. Sama seperti paper-paper lain. Tunjukkan apa yang bisa kalian jawab dari pertanyaan. Apa namanya? Paper itu. Nah pertanyaan paper itu kan kalau lihat di selabus. Ini. Apa isu utama dalam perjalanan ke Roma? Mengapa dia dibawa ke Roma? Apa isu utama? Kemudian apa yang menjadi pokok-pokok pikiran Paulus? Dalam surat Roma. Nah ini sudah gampang. Karena tadi sudah saya beri bocoran-bocoran lagi ya tentang surat Roma ini. Nah itu. Jadi kelompok nanti menjawab ini. Buatlah sistematis cara mengurainya ya. Supaya lebih mudah dipahami. Gitu ya kepada kelompok empat ya. Minggu depan diserahkan. Eh apa dikita bahas. Tapi nanti diserahkan hari ini tentunya. Pukul 18. Dan kemudian perbaikan untuk kelompok dua juga hari ini disampaikan. Kepada kita semua. Supaya saya nilai. Oke demikian. Berakhirlah perkulian kita. Semangat terus. Dan jaga kesehatan. Karena menurut informasi kemarin. Medan kembali merebak. Pandemi COVID ini ya. Jadi hati-hati. Dalam pergaulan kita. Kalau keluar tetap pakai asker. Protokol kesehatan ya. Kita sekarang masih masuk dalam zona merah. Mudah-mudahan kampus kita tidak ada yang terkena. Tapi dosen kita kan sudah ada yang kena. Tidak tahu apakah dari mahasiswa. Tapi dosen kita sekarang sedang terpapar COVID. Ada yang terpapar COVID. Ya didoakanlah supaya segera sembuh. Begitu ya. Baik. Kalau begitu kita tutup dengan doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur. Hari ini kami boleh mengakhiri perkuliahan. Tuhan berkati kelompok yang menyajikan hari ini. Supaya mampu memperbaiki. Sejian mereka pada pertemuan berikutnya. Berkati kelompok tiga, kelompok empat. Yang akan membahas isi tibanya Paulus di Roma minggu depan. Sehingga pokok pikiran dan isu-isu utama mereka jelaskan dengan baik. Berkatilah orang tua kami. Sehingga mereka sehat panjang umur. Berkati usaha pekerjaan mereka. Supaya mereka dapat menguliahkan kami dengan baik. Berkati civilitas akademika, staff dan dosen, mahasiswa lain. Supaya kami sehat terhindar dari COVID-19. Berkati bangsa negara kami, para pemimpin gereja. Berkati suku terbaikan dan suku terjangkau. Terpujuh dengan kau Bapak demi Kristus Yesus. Amin. Oke, Horos. Menjujua-jujua. Horos, Pak. Horos, Pak. Horos, Pak. Horos, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi.